Berita Persija Persija Jakarta akan menjamu Persikabo 1973 di Stadion Patriot Chandra Baga pada lanjutan pekan ke-19 BRI Liga 1, Kamis malam WIB. Kedua tim sama-sama baru mencatatkan kemenangan akhir pekan lalu dan tentunya bertekad melanjutkan tren positif di laga mendatang. Duduk di peringkat 9 dengan torehan 23 angka, Persija tertinggal 15 angka dari Borneo FC di puncak klasemen sementara. Perbedaan angka ini tentu menjadikan tugas Thomas Doll tak mudah jika sang pelatih menargetkan gelar juara Liga bagi Macan Kemayoran. Sementara itu, Persikabo juga baru saja menang dari Rans Nusantara pekan lalu. Ini jadi kemenangan pertama Laskar Pajajaran setelah 11 laga tanpa kemenangan. Meski sama-sama sedang dalam tren kebangkitan, jika melihat stastik head-to-head kedua tim, maka Persija jauh lebih unggul. Dalam 5 pertemuan terakhir, Macan Kemayoran sama sekali belum pernah kalah. Tim ibu kota tersebut berhasil mencatatkan 3 kemenangan dan 2 hasil imbang. Tak hanya itu, dari performa keseluruhan tim di musim 2023 ini, Persija jelas lebih diunggulkan pada laga besok malam dibandingkan Persikabo. Susunan pemain, Persija Jakarta Andri Tani Ardiyasa, Muhammad Ferrari, Rizky Rido, Hansamuyama, Oliver Bias, Firza Andika, Reski Fandi, Maciej Gajos, Witan Sulaiman, Riko Simanjuntak, Rio Matsumura. Sumber jawapos mengungkapkan, bila melihat rekam jejak Thomas Doll dalam memilih pemain asing, Gustavo sebenarnya bukan seleranya. Pelatih asal Jerman itu lebih senang memilih pemain asal Eropa. Sementara itu, Gustavo adalah pesepak bola dari Brazil. Namun, bila melihat kebutuhan saat ini, Persija butuh pemain seperti Gustavo, ujar sumber tersebut. Ketua Umum Dejakmania Diki Sumarno menyatakan, Macan Kemayoran memang membutuhkan striker baru. Mengingat, para striker Persija saat ini minim gol. Marco Simic, misalnya, striker asal Kroasia itu baru melesakkan 3 gol dalam 12 penampilan. Produktivitasnya jauh menurun saat dia datang ke Persija pada musim 2018. Jakmania pernah merekomendasikan beberapa nama striker untuk direkrut manajemen pada putaran kedua. Yaitu, Ramiro Vergonzi Persita Tangerang, Felipe Silva Cengdurong Ceng, dan Gustavo Almeida. Rekomendasi itu sudah disampaikan langsung ke manajemen. Mereka menerima rekomendasi itu dan berbicara dengan tim pelatih, ungkap Diki. Terima kasih telah menonton!